Intro Yang hobi main bola kaki Yang hobi olahraganya olahraga Termasuk olahraga panco Kalau kita tanya ini olahraga enggak ini Olahraga yang sifatnya Arum jeram ya Arum jeram atau olahraganya biliat Apalagi skak, ster Olahraga yang bukan dari Islam ini Ini bukan semuanya olahraga Ini cara mereka untuk membuat umat ini Kena kutuk oleh Allah Karena membuang-buang waktu Membuang-buang waktu Saudara-saudaraku yang kami muliakan Melalui hiburan-hiburan mereka Sampai kepada hiburan musik Musik-musik Sampai musik-musik setan Lafaz-lafaznya lafaz-lafaz setan Sampai hiburan diskotik-diskotik Hiburan nightclub Dimana mereka membuat berbagai macam hiburan Yang mengarahkan kepada menyembah setan Hiburan-hiburan yang ada ini Arahannya pasti mengarah kepada menyembah setan Sekarang dibuat Apa namanya Untuk menyaring orang yang berbakat Di TV-TV diiklankan Di Amerika, di Eropa, di Indonesia Menggali bakat, menggali bakat, menggali bakat Itu juga termasuk hiburan Termasuk hiburan sekarang adalah Bagaimana para dukun-dukun dimunculkan ke permukaan Ini juga bagian pada hiburan Semua apapun yang berkaitan dengan hiburan Yang bukan dibenarkan dalam Islam Maka dia adalah hiburan dari Dajjal Hukumnya bagi kita haram Duduk berlama-lama di sana Akan menjadikan salah satu pintu Dari pintu-pintu setan Masuk kepada kita Ya Sekarang Hiburan yang paling melalaikan Dan membuat rusak anak-anak kita adalah game Main Playstation Ya Allah Eh Ada yang bertanya tidak Ustaz Bagaimana hukumnya angkat berat Angkat besi Fitness Ini termasuk olahraga yang dibenarkan enggak Kalau sifat olahraganya Sifatnya stabil Sifat olahraganya stabil Bismillah Tapi kalau sifat olahraganya Seperti gerakan jin dan setan Tinggalkan olahragan seperti itu Stabil Fitness itu stabil tidak? Stabil Ya Gerakannya sta Stabil Itu adalah gerakan-gerakan yang dibenarkan Tapi kalau gerakannya sudah mengarah kepada Tidak stabil Termasuk arum jeram Dan gerakan-gerakan yang arahnya bunuh diri Tapi Yang arahnya bunuh diri seperti apa? Yang loncat dari ketinggian Tali diikatkan ke kaki Atau memanjat tebing Ha? Khalas lah Ya Taib ibarat Allah yang kami muliakan Fun Food Fun Fashion Ibarat Allah yang kami muliakan Ini bermacam-macam Fashion Aduh ya Allah ya Rabb Rasul bersabda disini Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum Siapa yang meniru-niru satu kaum Allah gabungkan ia Dengan kaum yang ditirunya Siapa yang meniru-niru satu kaum Allah gabungkan ia dengan kaum yang ditirunya Kita niru siapa dalam pakaian? Agak sedih aja sih Orang sekarang bangga Apa namanya itu? Kedasi Kedasi Habis itu pakai jad Pakai jas Pakai celana Lalu yang pakai pakaian kayak gini nih Yang pakai pakaian kayak gini sekarang ini Dianggap pakaian Arab Padahal yang tadi pakaian Barat tidak? Itu pakaian Barat tidak? Yahudi punya enggak itu? Amerika, Eropa punya tidak? Kenapa ketika kita meniru pakaian-pakaian Barat Pakaian-pakaian kaum Kufar Kita tidak permasalahkan Tapi ketika memakai pakaian-pakaian yang Rasulullah pakai Siang malam Para sahabat pakai siang malam Kemudian dilebelkan kepada label-lebel Arab Kok orang yang mulutnya kotor itu Tidak mengatakan hal yang sama Pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang kerja di kantor-kantor ini Itu kan gaya Barat Kok mereka tidak kritisi yang gaya-gaya Barat? Kenapa? Kalau mau tahu Pakaian yang ala Barat Itu lebih besar kemungkinannya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan Ibarat Allah yang penyimpangan apa maksudnya Ustaz? Maaf ya Ini bagi kaum homo ya Kita pakai celana ketat ala Barat Bagi kaum homo melihat Belahan pinggul kita itu Udah kelepak-kelepak dia itu Ya Tapi kalau pakaian kayak gini Pakaian seperti ini Apanya kelepak-kelepak Sebenarnya laki-laki dengan wanita ini Ibu Hampir sama Ibu Ibu kayak apa pakaian seharusnya? Longgar Tebal Tidak menonjolkan Bentuk tubuh Harusnya kita juga begitu Yang laki-laki Bukan laki-laki itu macu nampakkan busung dada Itu biar nanti tempat olahraga saja Tidak apa-apa Jangan sampai menonjolkan Apalagi pakai-pakai celana Maaf ya Celana begitu Nampak bagaimana bentuk ukuran paha Kemudian Termasuk kemaluannya pun nampak nonjol Apa itu? Apalagi Superman Yang cenanda dalamnya di luar Sudah benar-benar ini Jadi superhero-nya orang barat itu Celana dalamnya jadi luar Kalau kita Masya Allah Oke fashion Orang Islam itu yang laki-laki Kemana-mana pakai tutup kepala Hampir sama Cuma tidak wajib Kalau kita Kalau wanita Hukumnya wajib Menutup rambut Laki-laki juga Semakin dia berakhlak Pasti laki-laki itu Semakin menutup rambutnya Rambut ini Bagi laki-laki Tidak haram Dilihat oleh siapapun saja Boleh Tapi yang semakin berakhlak Dia akan semakin menutup Maka kemanapun dia pergi Dia akan tutup Dia akan tutup Menutup ini bukan untuk anak santri Bukan hanya untuk sholat Tetapi adalah ciri khas Pakaian dan peradaban Islam Bahkan sebenarnya Habib Bahar Lihat tidak Beliau suka pakai seperti ini kan Beliau suka pakai Seperti ini Sebenarnya ini adalah ciri khas Tapi Kalau oleh para sahabat Ininya diikat Oleh para mujahidin Oleh para ulama Setelah pakai begini Ini diikat Ya Sehingga Yang ini tidak dapat lepas oleh angin Tidak terbang-terbang Walaupun naik kuda sekalipun Tapi ini terlindung Telinga terlindung Leher terlindung Tengkuk terlindung Rambut Rambut dalam Islam itu Harusnya rambutnya Bukan seperti rambut anak-anak muda sekarang Kalau saya sebutkan kepada antum semua Antum akan terkejut Rambut pilihan Rasulullah adalah panjang Rambut yang direkomendasikan Rasulullah bagi laki-laki ya Adalah rambut yang sebahu Ini rambut pilihan Rasulullah Rambut pilihan para sahabat Panjang Rasulullah hanya botak Untuk haji Untuk umroh saja Dan kata Rasulullah Semoga setelah mendengarkan ini Banyak yang merubah caranya setelah ini Siapapun yang ikut mendengar Rasulullah mengatakan Salah satu diantara lelaki Yang dilaknat oleh Allah Adalah Lelaki yang memanjangkan Sebagian rambutnya Dan memendekkan Sebahagian rambutnya Sini dibuat panjang Sini dicukur Hampir-hampir sampai ke kulit Panjang Ini banyak kaum muslimin Anak-anak muda kita Yang melakukan begitu sekarang Cukur-cukur rambutnya Betul tidak? Kalau boleh saya nunjuk-nunjuk Sekarang ini saya tunjuk Ini satu Dua Tiga Coba lihat di salon-salon Pasti orang-orang kafir saja yang pakai kayak gitu Ustaz Kami tersinggung Ustaz Memang itu tujuan ngaji Yang tersinggung itu ditunjuk Supaya ke depannya merubah Jadi Panjangkanlah rambut Oh di sekolah tidak boleh Ustaz Maka sama panjangkan Sama pendek Sama pendeknya Ya Sama pendeknya Kita tidak boleh meniru gaya orang kafir Kenapa? Mantasyab bahabi kaum Min fahuwa min hum Yang meniru-niru satu kaum Allah gabungkan ia dengan kaum yang ditirunya Botak jangan juga Karena Nabi juga termasuk tidak suka dengan botak Dan botak itulah sanksi orang dalam penjara Botak juga sanksi itu anak-anak pesantren yang Melanggar peraturan di botak Kita mau usah botak lah Kita buat Gaya rambut kita itu Gaya rambut si Anu bagus Habib Nurmagomedov Sama panjangnya Ya Oke Baik ini style ya Style Tahu tidak sekarang ini Penembak-penembak jitu dari Amerika dan Eropa Sekarang Sudah mulai memanjangkan jenggot mereka Tahu alasannya kenapa? Tahu alasannya kenapa? Biar tidak kebunuh Biar tidak kebunuh Apa? Benar jawabannya Ini dalam penelitian mereka ya Ternyata laki-laki Yang menjaga Bulu yang tumbuh di bagian dagunya Dia jaga dia pelihara Pertama Laki-laki tersebut memiliki keseimbangan yang lebih sempurna Yang kedua Tatapan dan ketajaman matanya akan lebih Tepat Yang ketiga Dia memiliki daya tahan Dan daya ingatan yang lebih bagus Ya Keempat Ini laki-laki yang memakai jenggotnya Maaf Maaf Ada hubungan dengan kejantanan Kalau dia pelihara itu Maka dia akan lebih jantan daripada dia tidak pelihara Sekarang Orang-orang barat Sudah mulai memahami Apa kelebihannya memelihara jeng? Jenggot Maka pasukan-pasukan elit mereka sekarang sudah mulai Untuk memelihara jenggot Lah kenapa harus dari orang kafir dulu Yang mengakui baru kita percaya Kok tidak langsung ikut saja dari Rasulullah SAW Kenapa Rasulullah melarang kita Jangan botain jenggot kamu Itu kan kata Rasulullah Jangan kamu botain jenggot kamu Ustaz Batas jenggot itu paling pendek berapa? Nah ini banyak perselisihan Saya tidak mau masuk dalam 4 perselisihan Pokoknya melihara jenggot Sudah selesai Bagi saya begitu saja Oh seginilah, seginilah, seginilah Terlalu panjang itu Ada jenggot tidak? Pakai Ustaz Tidak macu Ustaz Kenapa cuma 7 elai? Ustaz Saya ada jenggot Ustaz Tapi Runcing semua Dan itu pun paling-paling hanya 17 Seorang sahabat datang pada Nabi Jenggotnya hanya beberapa hal lain Nampak oleh Nabi Ketawa Nabi Ketawa Nabi Senang betul wajah Nabi melihat orang itu Besok datang lagi Ketawa lagi Nabi melihatnya 3 hari ketemu berturut-turut Nabi ketawa terus melihatnya Hari keempat Wajah Nabi musam Oh kusam Wajah Nabi muram Wajah Nabi tidak menampakkan kesukaan melihat orang ini Kenapa ternyata dia cukur? Lalu dia Kenapa ya Rasul? Kok jadi masam mukanya ke saya? Lalu dia bertanya ya Rasulullah Kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah Saya melihat kamu tertawa Itu bukan karena kamu jenggotnya sedikit Berserah kan? Bukan Tapi saya melihat Para malaikat-malaikat Allah Bergelantungan, berlomba bergelantungan di Helai demi helai Bulu jenggotmu Itu yang membuat saya senang Kamu ditemani oleh makhluk suci dan mulia dari langit sana Itu menjadikan Rasulullah senang Kamu cukur Maka tidak ada malaikat lagi yang bersama dengan kamu Kata Rasulullah S.A.W Masya Allah Ini fashionnya kita Ini fashion kita Jadi kalau kita-kita ini Kalau murid tanya Fashion kita yang benar itu bagaimana? Maaf Longgar Menutupi pantat Ini baju ya Menutupi pantat Kalau bisa sampai ke paha atau sampai ke lutut Yang paling bagus adalah Baju jubah sampai ke betis Ini yang paling bagus Celana-celana begini bagaimana? Selagi celana-celana ini Dipakai tapi ada penutup di luarnya yang bisa menutupi pinggul dan pantat kita Maka itulah pakaian Islam kita Baik para pemuda Jadilah diri kita sebagai diri yang bangga Membawa ciri khas-ciri khas ke Islaman kita Kepala ditutup Kepala ditutup Bajunya longgar Menutup sampai Sampai ke Ke paha kita Begitu juga Dengan apa yang kita pakai Dengan baik cincin Baik apa segala macamnya Jadilah semua kita punya ciri khas yang bangga dengan ke Islamannya Sekarang di barat sana Orang-orang banyak masuk Islam Gara-gara ada orang Islam yang Bangga dengan membawa ciri khas Islamnya Baik cara bicara, baik sikap, baik pakaian, baik tampilan Membuat orang-orang lain merasa nyaman dekat dengannya Di Eropa Asal sudah melihat orang Islam Langsung orang ini merasa nyaman Kalau sudah orang Islam ini pasti jujur Itu sudah bahasa yang sekarang di Amerika, di Eropa ya Kalau melihat orang Islam pasti jujur Kalau melihat orang Islam pasti baik Kalau melihat Islam pasti aman Masya Allah Enak gak kalau asumsinya orang-orang di luar sana itu ke Islam itu begitu Di Australia pak Rata-rata orang yang masuk Islam adalah karena melihat akhlaknya Banyak orang-orang Islam Di akhlak Di kepribadian Gereja dijual-jualin orang ke orang Islam Lalu setelah itu Warga dan masyarakat non-muslim lah yang menjaga masjid Kenapa? Sekali lagi mereka merasakan keamanan ketika ada orang-orang Islam dekat situ Baik Ini gaya kita di akhir zaman Saudara-saudaraku Lam Islam Alif Amanah Ini alif yang ini Amanah Jangan jadi orang munafik lah Jangan jadi orang Munafik Gak bisa dipercaya Mendustar terhadap janji Diberikan kepercayaan Dia khianati Ciri khas orang munafik Pengikut dajal di akhir zaman Kita Belajarlah bisa dipercaya Diberi kepercayaan oleh orang tua kita Jadikan orang tua itu puas Karena kita dapat dipercaya Saudara-saudaraku Rasul berkata Dajjal yang paling banyak pengikutnya dari umatku nanti adalah kaum munafik Kaum munafik Yang diberikan kepercayaan Mereka Mengkhianati kepercayaan itu Dia berjanji Dan dia tidak menepati janjinya Hati-hati Ketika dia sholat Dia sholatnya terpaksa dan cepat sholatnya Ini gak amanah namanya Di depan ayah, depan ibu sholatnya kayak iya-iya Tetapi ketika di belakang orang tua Kita cepat sholatnya Dan tanpa zikir Tidak amanah Nak, dimana kamu berada jaga sholatmu ya Ya mak Ya pak Ianya cepat Amanah ini dia tidak akan mau berbohong Sifat orang munafik yang paling besar adalah bohong Maka Wahai para pemuda-pemudi Orang-orang yang amanah dijaga oleh Allah SWT InsyaAllah Karena Siapapun orang yang amanah Agamanya pasti kuat Siapapun orang yang tidak amanah Tidak ada agama untuknya Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah Terakhir Mim Ini dia Mim Apa Mim Kalau ini Iman dan kauian Sadi dan fisuluk Lihat Ini bahasa Arabnya semua Yang bahasa Indonesia sudah dicatat tadi kan Sudah Iman yang kuat Sadi dan fisuluk apa ini Perilaku yang lurus Perilaku yang Akhlak yang mulia Lihat kafil badan Kuat fisik Hati-hati Mereka punya program menghancurkan fisik kita Maka kita kalau mau Barrok habis dari mereka Barrok Barrok itu adalah artian berlepas diri habis dari mereka Sekali lagi Saudara-saudaraku Kita sekarang sedang menuju kepada kemenangan puncak Islam akan ada Dan memimpin seluruh dunia dalam waktu dekat Oleh karena itu kita banggalah dengan jati diri kita sekarang ini Sebagai seorang muslim Makin kesini kita Makin banggalah dengan diri kita sebagai seorang muslim Baru amanah Dan Mim ini adalah Mutsqinan Fil ma'insyah Gitu Mutsqinan fil ma'insyah Apa artinya ini? Bisa menghidupi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain Islam itu Sangat tidak setuju Kalau kita Maaf ya Nyari kerja Bawa Ijazah Daftar Nunggu Mudah-mudahan dipanggil Diterima Islam itu Malah Mengajarkan kepada umatnya Membuka lapangan kerja Produktif Jangan jadi anak buah Islam tidak mengajarkan Para penganutnya Para pemeluknya Sebagai anak buah Islam mengajarkan kepada para pemilik Agama ini Orang-orang yang ada dalam agama ini Untuk memimpin Makanya yang belajar berkuda Pasti dia akan belajar bagaimana cara memimpin Yang belajar memanah Dia akan belajar bagaimana mengendalikan emosi Mengendalikan diri Membuat ketepatan-ketepatan Yang belajar berenang Yang belajar Yang mahir dalam bergulat Dan hebat dalam lari Laju larinya Biasanya orang-orang ini Memiliki kemampuan dalam mengendalikan Dan orang-orang macam ini Kalau kita baca dalam sejarah Para pemimpin-pemimpin besar dalam Islam Mesti hebat semuanya Hebat semuanya Kalau kita baca Sejarah tentang Muhammad Al-Fatih Bagaimana beliau Masya Allah Sudah kembali lagi kita kembali jadinya Terlalu panjang ya Setiap kita tidak boleh mengandalkan Bergantung pada orang lain Sabun kita sekarang Dari siapa kita beli Apa merek sabun di rumah Lux Live a boy Live a boy Innalillahu a'ina iliha ruji'un Apa sabunnya di rumah Sampunya apa Kelir Sinyui Odol giginya apa di rumah Pepsi Soden Apapun yang namanya Denden Ya Ya Allah Ya Rabbi Itu saya lihat Saya katakan Ini tidak Ini tidak Muskinan Filma'isyah Mestinya kita buat sendiri Kita produk sendiri Kita yang memakai sendiri Semuanya bergantung pada orang lain Semua kita ini bergantung pada orang lain Handphone kita ini Udah lah merusak kita Bergantung pada orang lain lagi Orang Jepang Anak kecil dan istri saja Sudah bisa buat handphone sendiri Semuanya Ya Allah Ya Rabbi Sekarang ini Apa saja yang milik orang kita Sajadah pun dah Cina yang buat Tasbih sudah orang Cina yang buat Betul tidak Bahkan untuk odol gigi kita Semua orang Cina yang buat Kebetulan-kebetulan ibadah kita Sampai kepada yang apa itu Kita mau tawaf Cina yang buat Kita yang buat sendiri Pak Bajokoko Cina pula yang buat Pening wakdu buatnya Semuanya sudah orang luar yang buat Maka kalau begitu Yang membuat kaya orang luar itu siapa Kita Padahal kita ini mayoritas Kita ini banyak Dan kita ini jago belanja Coba produk kita Kita yang buat Kita yang pakai Kita yang Insya Allah Mereka tidak akan bisa beli tanah air kita Mereka tidak akan bisa Adu domba kita Mereka tidak akan bisa kuasai Indonesia Kalau Indonesia Berdiri di atas kakinya sendiri Mutskinan film Aisyah ini Berdiri di atas kaki sendiri Gitu maksudnya Ya Muslim Akhir zaman Pemuda akhir zaman Namamu siapa nak Aldo Udah terlanjur Gak apa-apa Nama aja Gak berdiri di atas diri sendiri Yang nama berdiri di atas diri sendiri apa Namanya Muslim Ya Abdullah kah namanya Gak keren ustaz Ya Ini kan orang tua yang kasih ya Orang tua juga dulu mungkin belum hijrah Baru sadarnya sekarang Udah gak mungkin robah Akta kelahiran Udah lah Aldo gak apa-apa Yang penting hatinya Mekah Ya Tapi setelah ini Aldo Namamu siapa? Iswan Iswan Mudah-mudahan ke depan jadi Is the best Namamu siapa? Yusuf Ini dia Ini Namamu siapa? Awinda Awinda Namamu siapa? Sibli Gak ada yang berdiri di atas kaki sendiri Masih numpang dengan nama-nama orang lain Bukankah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taib Antum Sibli Ini Yusuf Ya Tapi yang lain-lain Mayoritas masih numpang dengan nama orang lain Kata Rasulullah Sebaik-baik nama umatku adalah Muhammad Sebaik-baik nama umatku adalah Ibrahim Sebaik-baik nama umatku adalah Abdullah Kan begitu kata Rasulullah Sebaik-baik nama Disebut oleh Rasulullah Lah kenapa adalah masalah nama saja kita numpang dengan yang lain Masalah nama saja kita masih numpang dengan yang lain Jamis Jamis itu kan jamus artinya jawi Kebok Bangga pula itu John Tahu John itu artinya apa John itu kalau bahas aritma jin Atau Jones Jones itu artinya adalah Orang gila Kenapa kita numpang dengan nama orang lain Apa kita tidak punya peradaban sendiri Mutskinan Filma'isyah Sekali lagi kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri Bangga dong Rumah pun Jangan dirugai rumah barat Lihat Menurut Islam bagaimana rumah seharusnya Tata ruangan rumah bagaimana Ini buat enggak Buat rumah Kamarnya sekian Di atas kamarnya ini cuma dua kamar Yang lain yang uni siapa Kata Rasulullah Setan Maka rumah itu menjadi rumah tempat unian setan Itu orang serumah tiap malam merinding Macam-macam suara di sana Yang situ lain-lain lagi Akhirnya rumah ditinggalkan Jadi rumah kuntilanak Tirulah dalam Islam Islam itu membangun sesuai kebutuhan Lainnya enggak Fila-fila dibuat rumah sana semacam Masya Allah Coba lah Berdirilah di atas kaki sendiri Punya kepercayaan dirilah kita Sebagai diri kita seorang muslim Di akhir zaman Pemuda Wajib menunjukkan dan menampakkan Ha anadha Ini adalah saya Ciri khas kita Saudara-saudariku Yang paling saya khawatirkan pada umat ini Di akhir zaman adalah Kemurtadan Murtad Dengan cara apa? Termasuk Mengikuti cara-cara orang Orang kafir Kamu benar-benar akan meniru Gaya-gaya orang sebelum kamu Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sekalipun mereka akhirnya masuk dalam lubang Biawak Mereka melakukan yang tidak masuk akal Kamu pun akhirnya meniru mereka Kita tiru mereka Ikhwati fillah Mata uang kita Pakai uang mereka Obat-obatan yang kita suntikan ke badan kita Yang kita makan dengan mulut Mulut kita Mereka yang buat Padahal pakai babi Pakai anjing Pakai hati Kerah dan sebagainya Mereka masukkan Ban-ban yang berbahaya Kita masukkan Ya Allah Inilah kalau kita kehilangan jati diri kita Tidak Di akhir zaman Muslim Pemuda Muslim Wajib punya cita-cita besar Saya akan memproduk Obat-obatan dalam Islam Dalam jumlah besar Yang paling kuat Untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Yang ini Saya akan memproduk Sekarang ini Untuk larga sunnah saja Masih orang kafir yang banyak buat Peralatan kuda Panahan Masih orang kafir yang banyak buat Ya Allah Baiklah saudara aku Mau cerita apa saja Kena kita sekarang Tapi Ini zamannya kebangkitan Saya sudah mulai melihat Geliat anak-anak muda Geliat anak-anak muda Yang mulai punya Kecenderungan yang bagus Sudah ada anak-anak muda Yang mau mendalami Bagaimana cara membuat Sendiri Baik itu peralatan kuda Baik memanah Baik itu peralatan berenang Sekala macamnya Kuda bisa buat sendiri Ya Dan saya bangga membelinya Buatlah Saya akan bantu Pasarkan Produklah Saya akan bantu Pasarkan Insya Allah Pasaran kita luas Dan semakin banyak Nanti ke depan Termasuk juga Sampu Termasuk juga Odol Ya Yang berkaitan Coba dari atas ke bawah Ini kita masih bergantung Pada orang lain loh Bu Rambut Ibu pakai Sampu apa Lalu sampai kepada Untuk alis Untuk bedak Bahkan untuk cukil Kuping pun Dari orang dibeli Lalu untuk leher Ribet amat Sampai kepada Ursan ketia Apa itu Deodoran Macam-macam lah Meriknya Semuanya orang yang Atur di tubuh kita Sungguh demi Allah Kalau lah hidup Rasulullah Di zaman ini Maka Rasulullah Salam akan Keras Melihat Reaksi Rasulullah Akan keras Kepada kita Kenapa Karena kita Paling banyak Tashabuh Dengan orang kafir Hari ini Kita banyak Bergantung Dengan mereka Hari ini Kalau tidak Sanggup Lebih bagus Ganti sabunnya Gaya zaman dulu Tahu tidak Zaman dulu Ini kami pernah Mengalami Pakai batu Digosok Batunya Daripada Pakai sabun Orang kafir Yang sabun itu Dengan lemak Babi Betul tidak Rata-rata Sabun-sabun Yang dibuat oleh Mereka pakai Lemak babi Udah lah Pakai batu Batu Kali Batu sungai Keluar Dakinya Bagus-bagus Kulit kami Alhamdulillah Tidak ada yang Lecek kulit kami Bagus kulit kami Semua Ya Ada lagi Gini Kami ambil Rumput bantu Rumput bantu Sekarang sudah Tidak ada Jakarta Rumput bantu Kalau gitu Gimana Ustaz Rumput bantu Tidak ada Rumput yang Halus-halus Tumbuh di Pinggir Sawah Atau sungai Diambil Digosok gigi kita Giginya Masya Allah Lebih kuat Lebih sehat Daripada gigi Pepsoden Tapi Sekarang tidak ada Apa yang tidak bisa Anduk kecil Siapkan Khusus anduk itu Untuk gosok gigi Pakai anduk Ternyata Lebih sehat Daripada pakai Denden Denden Tadi Benar Bisa buat simple Apalagi pakai Siwa Harganya Murah Pakai siwa Dimana-mana Sunnah Antum Tahu tidak Siapa Kata Rasulullah Dan ini Hadisnya kuat Hadisnya kuat Siapa yang Mau sholat Lalu dia Menggosok giginya Dengan siwa Allah jadikan Pahala sholatnya 25 kali lipat Sebelum dia Sholat Dia bersiwa dulu Ya 25 kali lipat Ibarat zuhur Jadi 25 kali lipat Zuhur Kali sholat berjamaah 27 Kali lipat pula Pahalanya Kali 25 Emang tidak rugi Kita Rugi Jadi usahakan Kita stand by si Siwa Kenapa sih Kita tidak pakai itu Kalau tidak menyulitkan Bagi umat Kok aku perintahkan Mereka wajib bersiwa Setiap Akan Sholat Pakailah siwa Orang Raja Salman Saja kemana-mana Siwa masih taruh disini Itu Raja Salman Yang kekayanya Bisa beli Bekasi Eh Bekasi Jakarta Selatan Siwa Dia bawa kemana-mana Gak malu-malu Nongol siwanya Ya Oke Jadilah anak muda yang maco Anak muda akhir zaman Yaitu pede dengan Islam Percaya diri dengan sunnah Bismillah Olahraganya sunnah Pakaiannya sunnah Cara ngomongnya sunnah Fashionnya sunnah Hiburannya sunnah Begitu Akhir zaman Jadilah kita Salah seorang Di antara pemuda Yang Dibanggakan di langit Sana Disebut-sebut ya Rasul Di akhir zaman Dulu Saya rindu dengan Sesudaraku Kata Rasul Ya Rasulullah Bukankah kami Sesudaramu Bukan Kata Rasul Kalian semua Sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Yang datang nanti Di akhir zaman Mereka tidak pernah Melihat aku Tidak pernah berjumpa Denganku Tapi mereka Fanatik denganku Dan mengamalkan Sunnah-sunnahku Seperti hari ini Kalian fanatik Kepadaku Dan hari ini Kalian mengamalkan Sunnah-sunnahku Nah kita mau Jadi salah satu Di antara Saudara-saudara Yang dirindukan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu Bisa tidak Bisa Kalau bisa Tampilkan semua Kita ini Sebagai seorang Muslim yang kafah InsyaAllah ta'ala Barakallahu fikum Afina jami'ah Itulah Islam Pemuda Akhir zaman Imanan Kawian punya iman Yang kuat Sadi dan fisuluk Akhlaknya adalah Akhlak ideal Sebagai seorang Lelaki akhir zaman Dan wanita akhir zaman Liaqah fil badan Memiliki kelenturan Dan kekuatan Kesehatan Dan kepantasan Secara fisik Amanah Dan dia adalah Sosok yang bisa dipercaya Terakhir Mutskinan fil ma'insyah Adalah orang yang bisa Berdiri di atas Kakinya Sendiri Kita tahu Semua produk yang mereka Buat untuk merusak kita Tapi kalau kita Tidak butuh dengan produk mereka Mereka mampus Mereka akan sekarat Mereka akan mati Dengan sendirinya Sementara kita tetap Terjaga Dan kita bisa Membangun ekonomi Dan membangun peradaban kita sendiri Barakallahu fikum Fina jami'ah Semoga bermanfaat Dan kami sampaikan Barakallahu fikum jami'ah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa'atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton